oke mas bro ini adalah lanjutan dari video sebelumnya ya dan kemarin saya sudah review satu sepeda yang kelihatannya standar tapi memerlukan dana yang cukup ya kalau buat teman teman maksudnya teman teman seperti saya ya dananya lumayan mas bro dan kita akan review ini yang standar ini yang standar nanti kita akan bandingkan dengan yang ini kalau ini juga standar ya daripada yang kemarin standar dan berapakah nanti untuk biaya modif seperti ini mas bro nah kita langsung ke yang hitam ini yang lebih standar ya tapi kalau dilihat ini standar tapi keren mas bro baguslah dibuat jalan-jalan atau touring bersama komunitas ya nah ini pokoknya ini keren lah kalau buat saya ya mantap dan saya akan dibantu oleh teman saya karena ini milik teman saya yaitu nah ini nah ada mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam mas ya eh perkenalkan dulu ini dengan mas siapa ini mas mas anbari anbari ya mas anbari dari mana ini mas daripada madura oh daripada madura ketapang laut ketapang laut nah ini mas ini masih standar ya mas ya iya masih standar masih standar ada beberapa yang dimodif ya mas ya eh apakah ini eh untuk modif seperti ini untuk teman-teman ya eh biayanya berapa silahkan simak video ini ya karena saya akan review untuk eh biaya standar seperti ini ini kelihatannya tidak ada eh modifnya ya tapi ini ada mas bro sedikit-sedikit ya untuk yang warna hitam dan nanti saya akan langsung ke warna yang biru setelah hitam ini nah untuk yang dimodif ini apa saja mas ya kalau itu lebih jelasnya ke mas Riannya aja oh mas Rian ya soalnya dia yang tuh nah di disini yang yang modif sepeda itu yang beli ya yang beli semuanya ini adalah mas Rian nah ini yang kemarin saya review sepedanya ya dan nah untuk mas Riannya nah kan disini yang beli untuk modif sepeda ini kebanyakan mas Rian ya disini ya iya iya kebanyakan mas Rian mas bro jadi saya langsung tanya ke mas Riannya kebetulan orangnya itu tidak terlalu paham ya nah untuk mas Rian iya ini yang dimodif sepedanya apa saja mas yang dimodif untuk sepeda ini standar ya hanya ini ya untuk jalu jalu terus master rem master rem ini yang biasa ya yang enggak ini sudah diganti juga mas oh udah diganti tapi modelnya standar terus ada ininya lagi ya ada jamnya ya ada jam jam dan spion spion diganti juga mas terus terus lampunya lampu juga sudah ada tapi kebetulan sekarang lagi siang oh lagi siang ya ini ya siang jadi seperti ini lampunya ya terus untuk yang bawah ini standar ya untuk bawah standar mas hanya cakramnya ya disbricknya aja ya disbrick sudah diganti diganti pakai disbrick 260 juga mas 260 ya oke yang di belakang hanya ini ya mas ya yang ini cover filter juga sudah diganti ya diganti terus ada shock lagi shock tabung untuk WP mas oke standar ini ya ini standar touring mas bro dan hanya ini untuk frost tape frost tape ya yang diganti dan untuk cover filter ini ya nah dan kita akan menanyakan mas untuk di depan saja ya oke ini kan masih standar biasanya anak-anak seneng ya kalau pakai seperti ini karena biayanya lebih murah kita buktikan apakah ini murah atau tidak mas bro nah untuk yang ini yang ini berapa harganya mas untuk jalur ini saya pakai ptx juga ya harganya sekitar 25 25 terus yang ini ya seperti yang kemarin sekitar 50-an 50-an untuk master rem yang ini dulu untuk yang ini murah ini mas sekitar 25 25 ya kalau yang ini standar ya kalau yang dalam ini saya ada pakai stiker juga mas stiker ya berapa itu kalau pakai stiker stikernya itu murah tapi untuk pasangnya ongkohnya sekitar 50 50 nah ini ada pencetan ini ini pencetan ini mas untuk lampu hasad oh lampu hasad ya lampu bahaya lampu hasad ini berapa ini tombolnya saja murah mas sekitar 10 ribu 10 ribu ya kalau sama pasangnya pasangnya itu karena tambahan flasher mas ya flasher 25 25 jadi 35 35 seperti ini kalau hasad ini biasanya 2 ya hidup hidup semua lampunya lampu ratingnya ini hidup 2 ya dan yang ini mas untuk master rem ini saya pakai Brembo tapi yang model standar sudah 1 paket 1 paket terus kalau bracketnya ini nggak diganti nggak ya ini beli lain ini dulu ini berapa 1 paket ini 1 paket ini 190 150 terus untuk bracketnya ini bracketnya ini ini sekitar 50 sampai 60 oh 50 sampai 60 ya anggaplah 50 ya dan tabungnya ini nggak diganti ya tabungnya memang sudah bawahnya kalau ininya kemarin hampir rupa saya untuk review ini ini berapa ini ini untuk cover yang ini mas 45 45 ya oke kita langsung ke lampunya langsung ya dan ini mas mas bro kalau yang ini ini sudah dimodif atau gimana ini pakai devil devil merah mas terus tapi karena ditutup pakai scotlet jadi nggak terlalu merah ya ini berapa semuanya kalau dimodif lampunya ini sekitar 290 290 tapi ini nggak pakai remote nggak pakai remote biasa saja oke ini gonta ganti warnanya oke langsung ke bawah nah ini ini polosan tidak ada apa-apa hanya ini oh ini belum ini winglet winglet berapa ini seperti kemarin harganya kurang lebih Rp80.000 Rp80.000 sama pasang pasang sendiri pasang sendiri pasang sendiri nah ini ini mas untuk diskbrick saya beli ini sekitar 350 mas oh 350 paket sama berket sama berketnya juga ini satu paket ya satu paket oke satu paket jadi ini sudah polosan ya sudah polosan jadi tidak ada lagi dan ini ada modif ini satu mas kayaknya ini tempat minum ya kebetulan teman saya istrinya kadang bawa minuman mas dikasih ini ini berapa ini ini harganya 25 oh 25 ya mantap ini di dalam tidak ada modif untuk di dalam kosong ya kosong oke kosong langsung ke sini nah untuk yang ini mas untuk filternya ini tutup filter untuk ini mas ini modifan sendiri atau gimana ini untuk ini modif sendiri mas beli ininya saja ininya berapa ini ininya sekitar 25 25 untuk pasang seperti ini membiarkan berapa dapat kebetulan yang pasang saya sendiri jadi cuma modal lem tembak saja mas sama yang lubang lubang modal semua berapa ini modal ini beli 25 lemnya 10 ribu anggap 35 ya dan ini untuk untuk prostep berapa ini untuk prostep ini saya beli 45 45 ya iya wah mantap jadi jadi ini sudah ya ini udah polosan ini biasa semua mas bro dan ini mas untuk soknya ini sok tabung WP kopian WP ya mas bukan ori ya bukan ori ya kopiannya ini sekitar 450 450 ya kalau di belakang untuk lampunya ini tidak dimodif ya untuk yang lampu standar standar ya jadi gak ada modif lagi untuk kenal pot tidak ada ya standar mas untuk cover ini mas untuk cover radiator ini ini sekitar 70 mas oh 70an ya ini biasa standar ya 70 dan yang ini mas nah ini kayaknya ini menggunakan pelek vario tahun 2014 ya iya yang OLD yang OLD ini diganti atau ditukar tambah atau gimana ini mas kebetulan ada teman saya yang mau jual pelek ini mas oh terus itu ada info dari teman katanya ada pelek ini langsung dibeli dibeli ya dibeli mas bro nah ini ya langsung dibeli ini berapa yang beli ini mas ini teman saya sendiri ya kasih 350 350 250 oke sepedanya sudah dijual depan belakang ini ya depan belakang oke ini sekarang bannya ini ban ini menggunakan apa depan belakang ini pakai Maxxis Diamond mas bannya ini ya yang ukurannya 100 per 80 180 ya mantap dan di depan mas untuk yang depan banyak juga pakai Maxxis Diamond Maxxis Diamond ya ukurannya 90 per 80 mas 90 per 80 total 2 ban ini berapa mas sekitar 400 lebih juga 400 lebih ya 400 lebih 400 lebih nah ini semuanya mas bro jadi totalnya lumayan ya sudah saya sertakan di dalam video jadi untuk teman-teman yang pengen modif silahkan lihat biaya seperti ini ini masih standar ya standar nah ini sepedanya yang standar mas bro ini sepeda standar seperti ini untuk biayanya dan sudah tidak ada lagi ya yang di modif oke mas mas Dian terima kasih ya dan selanjutnya setelah ini saya langsung akan review sepeda yang ini ya ini agak lebih menantang tapi kita buktikan mana yang lebih mahal ataukah yang ini atau yang ini kalau yang ini standar ya ataukah yang video sebelumnya ya dan nanti kita akan buktikan di park keduanya ketiga maksudnya ya ini adalah park pertama dan selanjutnya saya akan review sepeda ini ya dan kita akan saksikan di video selanjutnya dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam sebuah informasi yang saya bagikan dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati